Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di belajaran saya channel Masih dalam topik review dan download Untuk template brosur PPDB atau penerimaan peserta didik baru Yang akan kita bahas yaitu disini menggunakan Adobe Illustrator Kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman disini saya sudah menyiapkan Satu buah tema design dengan template depan belakang Dalam pembuatan brosur yang sudah kita buat Disini teman-teman ini adalah bagian depannya Dan ini adalah bagian belakangnya Ini adalah file utama yang akan kita bagikan Link untuk membagikannya ada di deskripsi Dan untuk cara menggunakannya amat sangat mudah dan sederhana sekali Hal pertama yang akan kita gunakan atau teman-teman gunakan yaitu Disini adalah mengubah text ya Caranya sama dengan mengubah text tool itu sendiri Mudah ya disini saya menggunakan Illustrator versi 2015 Jadi teman-teman biasanya untuk versi Adobe itu bebas ya Cuma ada sedikit notif biasanya seperti itu Itu cara menggunakan text ya Sedangkan untuk cara mengganti gambarnya Disini karena nanti yang akan kita bagikan adalah Gambar polosan ya atau gambar tanpa menggunakan model seperti ini Jadi teman-teman disiapkan Ada dua gambar Satu untuk model di bagian depan seperti ini Dan satu lagi untuk landscape nya Disini ya untuk dokumentasi Gedung belajar, lapangan olahraga, gedung seni Dan juga beberapa sarana yang mungkin ada di sekolah masing-masing Bisa lebih lengkap atau bisa kurang dari yang seperti yang saya sampaikan Untuk informasi sekolah disini sudah tergolong lengkap ya Ada sejarah, visi, misi Ada tagline juga Ada biaya dan rincian Persyaratan masuk Nomor telepon untuk panitia Ada info pendaftaran Program biasiswa Dan beberapa informasi untuk Tentang kami atau seputar Sekolah yang teman-teman ditawarkan kepada calon peserta didik Di bagian belakang ada prestasi sekolah Ada program unggulan Ada program biasiswa Nanti tinggal disesuaikan aja Dengan yang teman-teman dibutuhkan Dan dibutuhkan juga untuk peserta didik Yang akan melamar Maksudnya masuk ke sekolah Sebagai calon peserta didik baru Oke Disini teman-teman Langkah pertama adalah Yang kita lakukan itu mengganti model ya Jadi caranya Ini saya ilustrasikan saja Kita hapus dulu Untuk modelnya Nah ini Ada beberapa model yang akan kita gunakan ya Kita masukkan salah satu saja Nah ini bagiannya Jangan terlalu besar Tentu disini harus dalam bentuk PNG teman-teman Ya sekali lagi Harus dalam bentuk PNG Kenapa demikian? Karena disini disesuaikan Untuk frame yang ada di belakangnya Seperti ini teman-teman Nah ini kita disimpan dulu Kalau sudah pas Dikat aja Ctrl X ya Lalu dipilih disini teman-teman Lalu di Ctrl F Nah seperti itu Ini sudah pas Tinggal kita simpan di bagian atasnya aja Yang ini ya Ini harus dipotong Karena Yang atasnya Melebihi dan yang bawahnya kita potong Nah caranya teman-teman Kita copy aja Yang ini yang oranye Ctrl C Dipilih yang ini Ya Modelnya Lalu isolated Isolati Seleksi Selected image ya Nah seperti itu Lalu Ctrl F Nah disini Masih bolong ya Kita buang untuk Bagian tengahnya Yaitu dengan klik kanan Dan dirilis teman-teman Ini dibuang aja Nah Bagian atas Yaitu Kita lihat Masih ada muncul ya Bagian kepalanya Jadi kita naikkan aja ke atas Menggunakan direction tool Nah kalau sudah Kita bisa Tekan D Untuk kembali ke pengaturan awal Dan untuk fillnya Kita hilangkan Nah ini saya rasa sudah pas Nah kalau sudah Tinggal di klik aja Dua-duanya Seperti itu Lalu di klik kanan Dan Make clipping mesh Teman-teman Nah seperti itu Nah ini udah ya Sudah masuk Kedalam frame nya Tapi disini Warna putihnya Masih ada Di depan ya Kita turunkan aja Ke bawah Dengan kontrol Kurung kurawal Kiri Seperti itu Seperti itu teman-teman Silahkan Lakukan hal yang sama Untuk bagian frame Di bagian bawah Sebelah kanan Selanjutnya Teman-teman Di bagian gambar Disini ada Sarara gedung belajar Gedung sepak bola Dan lain-lain Ini bisa kita ubah Dengan cara Merilis aja dulu Disini Dirilis Oke Dibuang Gambarnya Teman-teman Ini masih ada Prime nya Nah ini masih ada Prime nya Tekan huruf D Dan Outline nya Kita buang Feel nya udah ketahuan Ada warna putih Seperti itu Silahkan Masukkan Gambar yang baru Saya contohkan Disini adalah Gambar Gedung Oke Kita masukkan Gambarnya Dipaskan dulu Untuk angle Kita masukkan Oke Seperti ini Nah kalau sudah Kita cut aja Control X Nah ini Warna putih Seperti yang tadi Isolate Selected Path Control F Kembali Ini turunkan Ke bawah Teman-teman Control Kurung kurawal kiri Nah seperti itu Nah ini Tinggal kita pilih aja Dan kita klik kanan Lalu ada Mac Clipping Mask Nah seperti itu Jadi hampir sama ya Caranya Hanya bedanya Yang tadi adalah Untuk PNG Dan sekarang adalah JPG Seperti itu Teman-teman Sedangkan untuk Gambar-gambar Di belakangnya Ini kita bisa Menggunakan Clipping Mask Atau cara Seperti yang saya Contohkan Misalkan kita akan Membuat bagian Belakang ini Menjadi Ada Bayangan Jadi caranya Teman-teman Kita masukkan dulu Gambarnya Seperti ini Oke Nah setelah Dimasukkan Tetapkan angle Yang akan Kita gunakan Nah Misalkan ini Sudah Kalau sudah Teman-teman Ini kita Hilangkan dulu ya Dengan cara Control 3 Nah ini hilang Nah kita akan Masukkan disini Kita akan Copy Yang ini Control C Dicopy aja Seperti itu Kembalikan yang tadi Dihilangkan dengan Object Lalu ada Show All Nah ini ada lagi Pilih Objectnya Dan tekan Control F Oke Seperti itu Pilih yang tadi Yaitu dengan Klik kanan Make clipping mask Nah ini Objectnya Sudah masuk Kedalam Frame yang sudah Kita buat Yang tadi Nah kalau sudah Teman-teman Kita masuk pada Menu transparan Ya Disini Menunya Sudah Aktif ya Jadi kita tinggal Tambah aja Make Mask Teman-teman Diklik Nah ini jadi Hilang teman-teman ya Karena kita dibuatkan Mask Dipilih lagi Disini Warna hitam Gunakan Control P Yang tadi Nah ini sudah Kelihatan Teman-teman Bayangannya Disini Kita pilih Gradiennya Dengan warna Putih-putih Teman-teman Nah ini jadi Diklik aja Dua kali Simpan Ke bagian Paling kiri Semuanya Ini adalah Demikian juga Warna yang Paling kiri juga sama Nah putih itu Untuk warna Yang jelas Nah ya Nah ini Kita kasih Nol Teman-teman Nah ini Sudah Kelihatan Bayangannya Lalu kita Tinggal di Kelola aja Mau radial Silahkan Seperti itu Ya Oke Nah seperti ini Ini Kalau dibuatnya Radial Teman-teman Mau linear Juga silahkan Nah Seperti ini Ya Nah kalau sudah Silahkan Teman-teman Boleh Berkreasi Di bagian Transparasi Apakah harus jelas Atau bagaimana Kita masuk ke Menu Transparasinya Kalau sudah Pilih kembali Bagian Potoknya Dan kita pilih Disini ada Menu Multiply Nah ini sudah Ada ya Hanya Teman-teman Di bagian Textnya itu Tertimpah Jadi ini harus kita Disimpan ke bagian Belakang Control X Dipisahkan Pilih Warna yang ini Yang ungu Agak terang Control F Nah seperti itu Teman-teman Otomatis Ini Bayangannya Sudah ada Di bagian Belakang Seperti yang Saya contohkan Oke Itu teman-teman Informasi yang Sudah lengkap Gambarnya Sudah juga Dicontohkan Untuk dokumentasi Dan gambar Di browser Sudah dicontohkan Silahkan teman-teman Yang mau Link untuk Mendapatkannya Ada di deskripsi Mudah-mudah Bisa bermanfaat Terima kasih Salam belajar Nesia channel